Intro Sahabat GKI, pohon nangka selain batang pohonnya dapat dipakai untuk pembuatan papan kayu, untuk alas tempat tidur, atau untuk kotak kayu, buahnya dari mentah hingga matang dapat dibuat masakan dan dimakan sebagai buah segar hingga dikeringkan. Buah nangka mentah dapat dimasak dalam aneka masakan daerah, sebagai sayuran untuk lap makan seperti untuk sayur gori, lodeh, dan gudeg yang terkenal. Dan tidak hanya batang pohon maupun buah, bijinya pun dapat direbus dan dimakan kapan saja. Satu hal yang membuat orang enggan untuk mengupas buah nangka ini adalah karena getahnya. Getah yang lengket dan sulit dihilangkan. Firman Tuhan yang menyapa kita dari pengkutbah 5 ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian, Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Cukup menggelitik apa yang disampaikan oleh pengkutbah ini. Bukankah karena bekerja, orang dapat menjadi kaya, dan makan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mengganti daya yang hilang karena kerja? Tentunya yang dimaksud oleh pengkutbah adalah bagaimana kita menikmati kerja. Bertambah harta adalah efek dari kerja. Karena yang terpenting, makna memahami dan melakukan kerja sebagai sebuah panggilan untuk mengaktualisasikan diri dan ilmu pengetahuannya di tengah dunia. Itulah presensi kehadiran kita di tengah dunia. Mengada untuk hadir dan menikmati kerja dalam dunia. Sehingga kita terpacu untuk melakukan yang terbaik dan bersegera menyelesaikan kerja dengan penuh kesadaran. Karena waktu terus berjalan sedangkan manusia tidak menguasai waktu. Kenyang adalah tanda cukup, namun kekenyangan menandakan berlebihan. Meski efek dari kerja bisa membuat orang kaya, namun bila kekenyangan berlebihan, maka orang tidak lagi menikmati dan memahami makan serta kerja. Meski efek dari kerja bisa membuat orang kaya, namun bila kekenyangan bagaikan makan berlebihan tadi, maka orang tidak lagi menikmati dan memahami kerja sebagai sebuah panggilan. Orang akan terjerumus pada rasa malas bergerak karena sudah kaya, sudah berlebihan. Sahabat GKI, karena getah buah nangka, maka memunculkan sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa, gelem manganangkane ora gelem kenopulute, yang artinya mau makan enak tanpa bersusah payah. Sensasi seni hidup dalam rasa kali ini mengajak kita memperhatikan cara hidup kita dan makna kerja di dalam hidup kita. Apakah makna kerja itu seperti getah nangka tadi? Mau hidup enak tanpa bersusah payah? Hari ini kita diingatkan untuk menikmati kerja dan kenyang, menikmati getah susah payah dalam bekerja, serta menikmati dan memahami kerja sebagai panggilan, sebagai wujud kehadiran kita di tengah dunia, dan nikmatilah enak tidur sebagai hasil jerih lelah, sodara. Terima kasih. Terima kasih.